Terima kasih telah menonton! 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 Premisnya cukup fresh sih melihat kiprah guru di pedalaman yang emang dilihatin disini ya realnya emang kayak gitu juga maksudnya believable banget guru enggak berkecukupan lah disini yang dilihatin guru banyak kerjaan sampingan ada gitu ya ada masalah lain cuman kalau dilihat-lihat ya dari film ini pas tasnya diambil itu kan betul 500 juta which is gurunya cuman sedikit gitu loh jadi aku kayak wondering berapa gajinya ya gitu loh kalau dengan cerita yang ya termasuk orisinil gitu ya ternyata pas nonton sih ya nggak gokil-gokil amat sih gitu ya kalau mengingat judulnya adalah guru-guru gokil gitu ya dikirakan itu akan terjadi kegokilan apa sih yang gokil kegokilan seperti apa gitu tapi disini ya normal-normal aja gitu malah cenderung kayak flat gitu ke belakang karena ya gokilnya itu ya udah sebatas itu doang gitu dan Gading Martin disini sebenernya menarik gitu dia kan emang ya aktor yang lumayan ngocol gitu dan disini ya porsi dia kayak gitu juga lah gitu ya nggak banyak berubah gitu cocok lah gitu cuman maksudnya untuk karakter-karakter lain sih kata aku ya sebatas kayak pelengkap aja sih nggak ada yang bener-bener gimana ya bener-bener dalem banget juga gitu Dian Sastro disini kayak dikasih karakter yang kayak susah fokus gitu ya lagi hamil, susah fokus, berantakan gitu ya tapi itu tuh kayak di awal di awal doang gitu kayak label di awal aja dia kayak gitu gitu susah fokus dan lain-lain tapi seiring cerita berjalan ya udah karakternya kayak biasa aja gitu kita jadi kayak lupa juga gitu dia pernah kayak gitu ya dulu di awal kayak gitu sih jadi kayak nggak spesial banget gitu kan kalo disini dibilang penjahatnya itu punya tato ya kan jadi yang ngeliat tato itu kan sebenernya cuman Gading Martin sama Pak Gagah ya sama Ibnu Jamil nah terus sempet digambarin tuh sama Ibnu Jamil kalo gambar tato nya seperti ini gitu triple-trible gitu terus tiba-tiba anaknya satu kelas bisa menggambarkan itu dengan bener gitu itu kayak kok bisa sih gitu lalu tiba-tiba ya kan mereka nggak tahu emang gambar tato yang lurus gitu cuman gambar daun itu kan gitu itu kayak oke gitu hanya untuk ngeliatin sebenernya kalo Gading Martin mengapresiasi anak-anak muridnya gitu ya cuman ya itu dia aku tuh kayak nggak dapet aja gitu interaksi Gading Martin sama murid-muridnya tuh disini kayak cuman dikit loh sebenernya di dalam kelas gitu ya dia ngajar itu kayak cuman pas pertama doang dateng perkenalan terus kayak kedua setelah itu pas lagi mikirin tato itu gitu iya kan maksudnya guru-guru gokil disini tuh aku nggak ngeliat kegokilan guru-guru ini tuh buat siapa sih gitu sudut pandangnya siapa apakah dia gokil bagi para muridnya gitu cuman kan kita ngeliat disini interaksi dengan muridnya pun yaudah cuman segitu doang mungkin Gading lebih banyak berinteraksi sama si murid yang cowok sama cewek itu kali ya satu kelas gitu satu sekolah menganggap mereka gokil tuh kayak aku nggak ngeliat aja sih gitu di film ini jadi yaudah jadi kayak guru-guru aja nggak bagi gokil gokil apa sih sebenernya bagian akhir itu loh pas Pak Le di atas atas banget itu atas rumahnya iya di atap atap ma'am terus dia bilang uang segitu mah nggak ada apa-apa buat saya kayak gitu iya iya terus tiba-tiba Gading Martin ngelempar Gading Martin ngelempar duitnya terus dia histeris itu kayak beberapa detik gitu dari omongan dia jadi kayak katanya nggak berharga ide itu sama kayak gue suka duit gitu ya tapi aku nggak ngerti sih maksudnya kesimpulan itu tuh bisa ditarik sama si Gading Martin gitu soalnya aku ngeliat Pak Le disini kayak kayak dia awal cinta banget sama cincin ya gitu ya sampe bela-belain tapi tiba-tiba duit dia aur-aur dia juga histeris gitu jadi kayak third act nya itu kayak gimana ya yang penting beres lah gitu tapi entah gimana caranya jadi kayak kurang engaging sih aku gitu bahkan di akhir pun kan kayak dipaksa anak-anaknya harus terlibat ngerti nggak sih jadi terlibat ngebantu gitu ya jadi kayak maksain mereka tuh tiba-tiba ada gitu di situ tapi ya nggak dapet aja gitu maksudnya si apa kedekatan murid sama guru-gurunya tuh gitu karena kita tahu murid siswa siswinya tuh cuma lewat dua karakter yang anak ini gitu yang si cewe sama si cowok ini si Saulina itu ya sama si Ipang gitu ya udah cuma dua itu gitu sisanya tuh kayak rame-rame tuh hanya untuk ya udah ngeramein aja gitu kalau adegan memorable ada nggak? adegan memorable gitu aja ya nggak ada nggak ada ya oh paling ini pas si Bu Rahayu ngebanting si Asrielaz oh anjay ngebantingnya ke belakang kok suplek suplek kalau WWF seru lah ya gitu ya walaupun itu salah satu hal yang unexpected ya lucu gitu unexpected tapi sayang tidak di planting gitu Bu Rahayu ini karakter seperti apa sih? kalau dia di awal di awal kan judas gitu tapi kalau diliatin dia emang kuat gitu itu seru aja gitu jadi kita bisa wow pay off banget gitu di akhirnya tiba-tiba bisa ngebanting gitu itu kan hal yang kayak sesuatu yang nggak mungkin lah dilakukan sama siapapun anjir ya atau ini Asrielaz naik ke ini turun dari tiang iya dari tiang itu kan kayak iya unasspected banget gitu mungkin komedik sih ya nggak apa-apa sih bagian-bagian situnya tapi aku yang ketawa ini loh yang bagian siswanya itu video call apa-apa-apa itu rumahnya terimakasih iya 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 klasian terus temen như jadi untuk skor guru-guru gokil 7 per 10 untuk mengobati kerinduan aku iya 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 ini sebenernya bisa lebih tinggi gitu ya kalau emang judul sesuai dengan isinya gitu ya kalau lebih gokil lagi sih aku bisa kasih lebih tinggi sih tapi ya 7 kayaknya udah maksimal banget sih Kalau udah nonton, komen juga ya Menurut kalian, guru-guru gokil ini apakah gokil? Seperti judulnya Atau emang, ya gak gokil sih Ini mah guru-guru aja Komen, kenapa? Dan seperti biasa, jangan lupa apa aja Like, comment, subscribe, follow Instagram Sinekrip Jangan lupa beli kaosnya Sinekrip ya Masih banyak Silahkan nonton dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya Bye-bye Bye-bye